Intro Dengan wajah ditutupi gazebo, didik warga Surabaya Direktur PT Gerahadita abadi diamankan tim reskrim dari Pulsek Kota Nganjuk dan Pulres Nganjuk. Ia diamankan pihak kepolisian setelah 13 warga melaporkan tindak bidana penipuan atas pembelian rumah murah bersubsidi. Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nanta Wiranta mengatakan kasus bermula ketika tersangka melakukan penjualan rumah subsidi dengan Brand Natasha Residence, Kelurahan Warungoto, dan Grand Natasha Kelurahan Keramat, Kecematan Nganjuk Kota. Dari promosi penjualan rumah itu banyak korban yang tertarik ingin membeliki rumah tersebut dan melakukan DP atau pembayaran awal. Rata-rata korban telah mengeluarkan uang sebesar 10 juta untuk pembelian rumah subsidi dan dijanjikan akan segera dibangun. Namun sejak dipasarkan bulan Mei 2018 hingga sekarang realisasi pembangunan rumah yang dijadikan tersangka tidak kunjung terrealisasi. Akibatnya para korban melakukan penagihan kepada tersangka karena kesahat tidak ada pengembalian para korban akhirnya melaporkan ke kepolisian. Tercatat saat ini sudah sebanyak 20 korban yang tercatat melapor dengan kepinggian mencapai 130 juta rupiah. Namun dari hasil pemeriksaan kepolisian ada kemungkinan korban akan terus bertambah mengingat banyak korban yang saat ini belum melapor. Berhasil mengamankan seorang tersangka di mana seorang tersangka ini melakukan rangkaian penipuan dan penggelapan terkait dengan perumahan yang dijanjikan tetapi tidak kunjung direalisasikan oleh pengembang tersebut. Modusnya adalah dengan cara tersangka dengan memberikan iklan, brosur, kemudian janji kepada masyarakat yang ingin untuk membeli rumah. Kemudian setelah mendapatkan DP uang awal daripada rumah tersebut, pembayaran rumah tersebut, namun tidak segera direalisasikan. Akibat kejadian ini tersangka dikira dengan pasal 378 subs 372 junto 64 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya 4 tahun kurungan penjara. Dari Ngajuk, Jawa Timur, Ianafi melaporkan. Terima kasih telah menonton!